Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Terkait dengan gempa sosial yang melanda lombok, Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Joko R. Abumanan, mengungkapkan kondisi terkini dengan pasokan listrik Pasca Gempa. Minggu kemarin, siang, itu jam 11 ya, 11.06.4. 6.04, skala heater, itu kami informasi. Titik gempa tidak lagi ditanjung, tapi pindah ke timur lagi. Jadi bisa bayangkan kalau disini ada peta, itu dia bergeser dari timur ke barat, sekarang pindah lagi ke timur. Pindah ke timur laut, ke arah antara Lobo dengan Subawa. Kemarin siang, itu jam 11.06.4. Biasanya kan kalau 6, sekian, itu sudah ada dampak. Cuma posisi di laut, sehingga di daratan tidak ada yang berdampak. Listrik PLN aman, saya cek listrik PLN aman. Tadi malam, jam 9.56, posisi ada di timur lagi, di sesar yang berbeda. Nah, tadi malam, kolaps lagi sistem PLN. Jadi kolaps, jadi malam, kolaps, semua lombok padam. Semua lombok padam. Bisa bayangkan, sistem 150 kafe padam berdampak. Dan yang padam, di sistem BIMA, BIMA, di Sumbawa, sistem Sumbawa, nah ini heboh juga nih, saya juga lagi suruh investigasi. Di Sumbawa, menyebabkan terbakar, terbakar, di satu kampung ya, di pulau apa terbakar, di RU juga ya, listriknya mati tapi terbakar. Nah, dikatakan listrik karena analistik terbakarnya. Nah, ini listrik terbakar di Sumbawa, kemudian di lomboknya mati total. Mati total. Pagi tadi, kami melakukan inventarisasi, sistem segera bangun ya. Jadi setelah rotok, bangun, itu kita lihat, PRTU jika jam, yang dua, kita punya pembangkit 3x15, collapse, tentu kalau PRTU startnya, butuh waktu. Ya, begitu dia mati, dia butuh waktu, sekitar 8 jam. Setelah dicek, oke, 8 jam, bakar batu bara lagi, nanti 8 jam, sore nanti baru masuk. eh diatasi yang masih 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 masihory windowsyorum. Eh? Ehro? Eh? Eh?